Negeri naga yang terkubur. Tempat apa ini? Wuss! Tiga suara mendesis cepat terdengar di udara. Kemudian, tiga sosok melompati tangga batu dan mendarat di platform tinggi di puncak tangga. Apa yang muncul di depan mereka adalah tanah kuno yang terpencil. Segala macam bangunan aneh dan megah seolah membentuk reruntuhan yang mencengangkan dan misterius. Aku tidak bisa merasakan aura bajingan itu lagi. Xiao Lin dari dinasti surga mengerutkan alisnya dan menunjukkan ekspresi dingin. Xiao Chuan, tetua lembah kepolosan, juga menyipitkan matanya. Reruntuhan kuno misterius ini bercampur dengan banyak medan energi yang kacau. Medan energi semacam ini membentuk semacam ritme energi yang mirip dengan gaya tolak, yang secara tidak sengaja mengganggu persepsi mereka tentang aura Chuhan. Lei Zixin masih cuek dan diam. Hanya ada sedikit kejutan di matanya yang tenang tentang reruntuhan itu. Kenyataannya, bahkan informasi yang dikumpulkan oleh Istana Suci Guntur di wilayah surga sunyi kuno tidak memiliki penjelasan rincin tentang tempat ini. Ini adalah area yang sangat aneh. Huff, dia tidak bisa melarikan diri, mata Xiao Chuan menjadi dingin, dan niat membunuhnya menumpuk. Ayo berpencar dan kejar dia. Bahkan jika kita harus menggali tiga kaki di bawah tanah, kita harus menggalinya. Baiklah, Xiao Lin setuju. Dengan itu, mereka berdua memimpin dan terbang, satu di kiri dan satu lagi di kanan, ke arah yang telah mereka pilih. Lei Zixin berhenti sejenak di tempatnya. Pedang suci berbentuk es di tangannya memancarkan jejak pola petir. Senyuman bangga muncul di sudut mulutnya, lalu dia menghilang. Tangga menuju surga tinggi, dan kota kuno itu sudah tua. Bertahun-tahun terguncang oleh angin dan hujan menyebabkan reruntuhan kuno ini memiliki lapisan aura yang tidak diketahui dan tanpa hiasan. Chuhan dengan hati-hati bergerak maju dalam reruntuhan ini. Hatinya selalu dalam keadaan tertahan, dan kehati-hatian di antara alisnya menunjukkan rasa hormatnya terhadap tempat ini. Medan energi yang sangat kacau. Semakin dalam dia pergi, semakin Chuhan bisa merasakan bahwa tempat ini tidak biasa. Tampaknya ada gaya tarik yang tidak terlihat ke segala arah. Gaya tarik ini tidak memiliki pola untuk dibicarakan. Terkadang kuat dan terkadang lemah, dan samar-samar terlihat. Itu bahkan bisa mempengaruhi yuan sejati yang mengalir di tubuh Chuhan. Mungkinkah ada keberadaan mengerikan yang tersembunyi di sini? Chuhan menggelengkan kepalanya dalam hati. Jika memang seperti ini, maka tempat ini jauh lebih berbahaya dari yang kubayangkan. Namun dengan sangat cepat, Chuhan membuat penemuan yang mengejutkan. Kekuatan gaya tarik tak terlihat yang dihasilkan di sini sebenarnya bergantung pada jumlah energi asal sejati yang dilepaskan dari tubuhnya. Semakin banyak kekuatan batin sejati yang dilepaskan, semakin kuat pula medan magnet tak kasat mata. Jika dia menyatukan semua energi elemental sejatinya, hampir tidak ada efeknya. Fenomena yang aneh. Sesuatu yang lebih aneh lagi. Tidak lama kemudian, Chuhan tiba di depan jembatan rantai besi yang sangat besar. Awan dan kabut melingkari jembatan, namun itu adalah jurang maut. Separuh jembatan surgawi lainnya diselimuti kabut putih. Tidak mungkin melihat lingkungan dan struktur internal melalui awan dan kabut. Itu sangat misterius. Dengan hati penuh hormat dan hati-hati, Chuhan melangkah ke jembatan surgawi. Jembatan kuno itu berderit, membuat orang merasa tegang seolah-olah mereka sedang berdiri di atas bangunan berbahaya. Rantai besi yang menghubungkan jembatan sudah lama berkarat, dan sedikit bergoyang maju mundur. Setelah berjalan melewati tengah jembatan, Chuhan melangkah ke dalam kabut putih. Kabut putih tebal menghalangi pandangannya, dan dia hanya bisa melihat beberapa papan di bawah kakinya. Hua! Seolah-olah dia telah mengalami ribuan tahun angin, embun beku, hujan, dan salju, Chuhan menginjak ujung lain jembatan surgawi. Kabut putih di depannya langsung menghilang, dan Chuhan merasa seolah-olah dia telah melewati ilusi. Dalam sepersekian detik, pemandangan mengejutkan yang belum pernah dia lihat sebelumnya muncul di hadapannya. Ini. Murid Chuhan diam-diam gemetar. Di depannya ada parit alami yang luas dan jurang yang sangat besar. Puncak dan tebing di sekitarnya bagaikan kepala elang yang menyembul dari jurang. Dan, di tengah jurang, ada sebuah altar kuno yang aneh. Altar itu berbentuk bulat, dan permukanya ditutupi dengan tanda kuno yang misterius. Setiap rune berwarna merah tua, seperti darah kering. Jika seseorang melihat lebih dekat pada rune itu, mereka bahkan akan memiliki ilusi mengalir. Altar kuno itu sunyi dan sunyi. Namun, hal yang benar-benar membuat Chuhan merinding adalah lima patung batu yang berdiri di belakang altar kuno. Ini adalah lima patung batu iblis ganas yang tampak seperti roh jahat. Salah satunya memegang rantai besi, dan taringnya terlihat. Yang lainnya sedang duduk bersila, memegang tengkorak di tangannya. Dan, hal pertama yang dilihat Chuhan adalah patung batu di tengahnya. Patung di tengah sedang memegang kapak raksasa di tangannya. Mulutnya terbuka lebar, dan taring atas dan bawahnya terlihat. Matanya yang besar memancarkan aura yang menakutkan. Patung di tengah tingginya hampir seribu meter, dan empat lainnya tingginya enam hingga tujuh ratus meter. Melihat patung batu yang ganas dan menakutkan ini, kulit kepala Chuhan menjadi sedikit mati rasa, dan rambut di tubuhnya berdiri. Debaran jantung yang tak dapat dijelaskan itu semakin membesar pada saat ini. Ini adalah debaran jantung dan kekaguman tanpa alasan apapun. Altar kuno. Patung yang menakutkan. Saat ini, di mata Chuhan, setiap bunga, rumput, batu, dan kayu di sini tampak sangat aneh. Seolah-olah dia secara tidak sengaja memasuki dunia yang tidak dapat dia sentuh, dan hatinya dipenuhi kebingungan. Itu sebenarnya adalah taktik penyegelan lima orang suci. Tiba-tiba, suara terkejut dan terkejut dari burung api surgawi bersayap suci terdengar. Ini juga pertama kalinya Chuhan mendengar nada suara burung itu begitu serius. Apa yang baru saja Anda katakan? Aku bilang ini adalah pengaturan taktik penyegelan lima orang suci. Terus terang, ini bahkan lebih kuat daripada segel yang dipasang padaku saat itu. Terkesiap. Chuhan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Dia masih ingat adegan burung api surgawi bersayap suci yang menerobos segel di sepuluh ribu bisrich. Jutaan binatang iblis diubah menjadi kerangka, makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya direduksi menjadi umpan meriam, gunung dan sungai dihancurkan, dan langit dan bumi runtuh. Khususnya, segel itu telah ada selama ratusan tahun, dan masih memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Seberapa mengejutkankah teknik penyegelan yang dikenal sebagai lima orang suci? Pantas saja energi di sini sangat kacau. Jadi, ada yang memasang taktik penyegelan lima malaikat di sini. Gumam burung api surgawi bersayap suci lagi. Burung api surgawi sayap suci bergumam lagi. Kemudian, ia meninggikan suaranya dan memperingatkan, cepat tinggalkan tempat ini. Kita tidak bisa tinggal lama di sini. Mengerti. Bahkan burung api surgawi bersayap suci, yang selalu memiliki standar tinggi, sangat berhati-hati. Itu cukup untuk menunjukkan betapa anehnya tempat ini. Chu Hen tidak berpikir dia akan dapat menemukan hal lain dari tempat ini. Yang terbaik adalah pergi sebelum tiga orang di belakang menyusulnya. 882. Altar kuno dan misterius. Lima patung batu roh jahat dan setan yang mengerikan dan menakutkan. Lima teknik penyegelan suci yang bahkan ditakuti dan diperlakukan dengan hati-hati oleh burung pipit api surgawi bersayap suci. Pemandangan reruntuhan kuno yang aneh dan ganjil di depannya membuat Chu Hen benar-benar tidak mau tinggal di sini lebih lama lagi. Irama yang dibentuk oleh medan gravitasi yang aneh dan kacau menimbulkan perasaan berdebar-debar. Lima patung batu iblis besar itu menakutkan dan mendominasi. Itu memberi orang perasaan bahwa mereka sedang ditatap oleh iblis hidup dari neraka. Dentang. Tapi saat Chu Hen hendak pergi, sambaran petir mengejutkan yang menembus langit turun, memicu aura kehancuran yang megah. Berengsek. Saya telah ditemukan. Chu Hen merasa ada yang tidak beres. Di saat yang sama, sosoknya bergerak dan menjauh dari tempat aslinya seperti hantu. Bang. Sesaat kemudian, tembok gunung di bawahnya sepertinya terkena meteorit. Kerikil beterbangan, tanah terbelah, dan retakan menyebar seperti jaring laba-laba. Aura dingin dan arogan menghampirinya. Chu Hen mengerutkan kening, dan sudut matanya bersinar dingin. Dia menatap sosok yang luar biasa dan cantik itu. Lei Zixin berdiri dengan bangga di kehampaan, menatap Chu Hen. Pedang suci di tangannya ditutupi dengan pola petir berbentuk percikan perak, dan wajahnya yang mulia dan cantik penuh dengan kesombongan yang dingin. Apakah kamu akan mengakhiri hidupmu sendiri, atau kamu ingin aku melakukannya? Ini bukanlah sebuah pertanyaan, tapi sebuah perintah yang tidak bisa ditolak. Itu seperti seorang bangsawan yang tinggi dan perkasa yang meremehkan rakyat jelata. Hef. Chu Hen mencibir. Sambil berpikir, aura pedang tajam menyebar, dan dia segera memanggil pedang ran biru. Kamu benar-benar membuatku sangat tidak bahagia. Begitu dia selesai berbicara, cahaya dingin muncul di mata Lei Zixin. Hai. Seperti suara udara yang dipotong, Lei Zixin meninggalkan bayangan ilusi di posisi aslinya. Dia langsung melompat ratusan meter, dan dalam sekejap, dia sudah sampai di depan Chu Hen. Pedang suci yang menelan dan meludahkan petir menebas di udara, mengarah ke tenggorokan Chu Hen. Pedang yang sangat cepat. Murid Chu Hen menyusut tanpa sadar. Selain menghindar, dia tidak punya waktu untuk menghadapi serangan itu. Suara mendesing. Di saat tergesa-gesa, Chu Hen sekali lagi mengelak dan mengelak. Dia dengan cepat terbang puluhan meter jauhnya. Namun, sedikit ejekan muncul di sudut mulut Lei Zixin. Detik berikutnya ketika Chu Hen mundur, Lei Zixin sekali lagi meninggalkan bayangan di udara. Dia bergerak secepat kilat dan seberkas cahaya menyapu langit. Seolah-olah ada meteor yang melesat melintasi langit. Sosok Lei Zixin seperti hantu saat dia mengejar Chu Hen. Itu dia. Dia menyerang dengan pedangnya, petir 3000 volt. Tanda guntur yang menempel di bilah pedang itu seperti ular piton. Chu Hen kaget, dan dia buru-buru mengacungkan pedang langit biru untuk memblokirnya. Bang! Ujung kedua pedang suci itu saling berbenturan, menyebabkan percikan api beterbangan dan listrik pun bermekaran. Arus listrik yang sangat besar melonjak ke tubuh Chu Hen, menyebabkan lengannya mati rasa dan organ-organnya bergetar. Kekuatan tersembunyi yang menakjubkan menyebabkan Chu Hen dikirim terbang. Kekuatan yang sangat menakutkan. Dia memang monster dengan batas garis keturunan fisik suci jiwa guntur. Chu Hen diam-diam terkejut. Meskipun mereka berdua berada di batas garis keturunan fisik suci, budidaya Lei Zixin dua tingkat lebih tinggi dari miliknya. Semakin jauh mereka melangkah, semakin jelas kesenjangan antara kedua level tersebut. Selain itu, Lei Zixin adalah seorang jenius terbaik dari istana suci guntur, yang cukup untuk menekan rekan-rekannya. Namun, meski terkejut, Chu Hen tidak merasakan rasa takut sedikitpun. Huff, jadi bagaimana jika kamu berada di level ini? Bagaimana kamu bisa menahanku di sini? Chu Hen membalas dengan sinis. Dia tidak berencana untuk berurusan dengan Lei Zixin di sini, dan dia menggunakan kemundurannya untuk melanjutkan kemundurannya. Ekspresi Lei Zixin masih tenang. Aku harap kamu bisa melarikan diri. Begitu dia selesai berbicara, Lei Zixin terbang dan terbang lebih tinggi ke langit. Kemudian, kekuatan agung menyembur keluar dari tubuhnya, dan ritme aneh terbentuk dengan tenang antara langit dan bumi. Lei Zixin memegang pedang suci di tangannya, tapi dia menggambar lingkaran di udara dengan postur berputar. Desir Dalam sekejap, lingkaran cahaya terang muncul entah dari mana di langit. Seperti menggambar penjara, lingkaran cahaya perak membentang dengan diameter seribu kaki, langsung menyegel Chu Hen, Lei Zixin, dan dirinya sendiri di dalamnya. Melihat lingkaran pedang terang yang aneh ini, Chu Hen menyipitkan matanya. Energi asal sejati di tubuhnya beredar dengan cepat, mencoba menerobos lingkaran pedang dengan paksa. Namun, pedang jiran baru saja menyentuh lingkaran pedang ketika angin dan kilat tiba-tiba muncul di sembilan langit, dan sambaran petir yang dahsyat dan kuat turun dari langit seperti naga atau ular saat ia menghantam dengan keras. Apa? Lingkaran pedang sebenarnya bisa memicu kekuatan guntur dan kilat. Itu sedikit merepotkan. Dengan tergesa-gesa, Chu Hen segera mengubah serangannya dan mengangkat pedangnya untuk menemui pilar petir yang turun. Bang! Hujan deras berceceran di mana-mana, dan debu bintang meledak. Gelombang udara yang keras, disertai kekuatan listrik, dengan cepat memasuki tubuh Chu Hen, dan meridian di anggota tubuhnya sedikit mati rasa. Angin kencang menumpuk, dan jejak aura destruktif menyebar. Wajah Chu Hen sedikit menjadi gelap, dan dia menatap dingin ke arah Lei Zixin di depannya. Apa? Anda tidak mengizinkan saya pergi? Mungkinkah Anda menyukai tuan muda ini? Alis ramping Lei Zixin sedikit berkerut saat dia berbicara dengan sinis, burung dari timur terbang ke barat, dan burung phoenix di mana-mana merasa sulit untuk menetap. Kilin di selatan pergi ke utara, dan semua burung dan binatang di gunung menundukkan kepala mereka. Semut tanpa nama seperti Anda hanya bisa pamer dengan lidah Anda. Selain pohon roh jimat abadi itu, adakah hal lain di tubuhmu yang layak untuk dilirik kedua kali? Burung dari timur, burung phoenix, binatang buas, dan kilin di selatan. Di mata Lei Zixin, inilah perbedaan antara Gunung Kunliu dan Istana Sein Gunturnya. Kalimat ini jelas menunjukkan rasa jijiknya terhadap sekte dan kekuatan lain. Heh, karena kamu menginginkan pohon roh jimat abadi, tuan muda ini akan memberikannya kepadamu. Alis tampan cuhen terangkat, dan aura pedang yang kuat melonjak. Dengan lambayan tangannya, pedang langit biru di tangannya segera meninggalkan telapak tangannya, dan seperti anak panah yang lepas dari busurnya, pedang itu melesat ke arah Lei Zixin. Membelah. Bersamaan dengan teriakan hening, pedang langit biru yang bergerak berkembang dengan cahaya hijau cemerlang, dan berubah menjadi empat pedang suci berturut-turut, melepaskan aura yang mengancam jiwa. Cahaya tenang muncul di mata dingin Lei Zixin. Menghadapi keempat bayangan pedang ini, dia hampir acuh tak acuh. Ci! Pola petir yang padat berkumpul di telapak tangan kirinya. Dia langsung melambaikan tangannya, dan sambaran petir melintasi lautan seperti naga banjir, seperti angsa anggun, menerangi langit dan bumi. Bang! Bang! Tabrakan yang sangat keras terjadi di depan Lei Zixin, tapi dia masih berdiri di tempat yang sama, dan empat pedang langit biru yang menyerangnya semuanya terpental tanpa kecuali Desir Segera setelah itu, salah satu bayangan pedang tiba-tiba melengkung setelah dikirim terbang kurang dari 20 meter, dan seperti panah cahaya yang mengalir, ia berputar di belakang Lei Zixin. Deng! Dengungan! Hampir di saat yang bersamaan, ritme aneh muncul di angkasa. Lima hingga enam ratus meter jauhnya, Cuhan mengangkat ke lopak matanya, dan dua sinar cahaya melintas di matanya. Teknik kilatan langit terbang. Suara mendesing. Dalam sekejap, dia menghilang di tempat. Bayangan muncul di belakang Lei Zixin, dan aura sedingin es menyerang. Sebuah tangan yang kuat tiba-tiba menggenggam pedang langit biru, dan ujung pedang sedingin es itu menebas ke arah lawan. 883 Phoenix! Kan, saya akan mengirim burung Phoenix ini kembali ke kampung halamannya hari ini. Suara mendesing. Angin dingin bertiup, dan bayangan muncul di belakang Lei Zixin seperti hantu. Cuhan memegang pedang langit biru dan menebas lawannya dengan momentum. Teknik terbang surgawi berkedip. Kecepatannya sangat cepat sehingga bisa terjadi dalam sekejap mata. Namun, saat Cuhan hendak menyelesaikan serangan balik pertamanya, udara sedikit bergetar dengan, wus pedang bluran menebas udara kosong. Lei Zixin, yang masih di sana beberapa detik yang lalu, menghilang dalam sekejap mata. Bagaimana ini bisa terjadi? Rasa dingin datang dari sisi lain. Cuhan mengerutkan kening dan menatap Lei Zixin dengan sungguh-sungguh yang muncul dari udara tipis beberapa ratus meter jauhnya. Mungkinkah ini teknik yang sama dengan teknik terbang surgawi? Cuhan diam-diam terkejut. Sepertinya apa yang disebut teknik surgawi terbang satu pedang itu biasa saja. Bibir merah Lei Zixin sedikit terbuka, dan nadanya acuh tak acuh. Cuhan tersenyum sembrono. Orang terakhir yang mengatakan ini adalah sentu yitian, lalu. Tendon di lengan dan kakinya dipatahkan olehku. Lumayan. Kuharap kamu bisa tetap tersenyum. Setelah dia selesai berbicara, Lei Zixin menggerakkan pedangnya. Sambaran petir menyapu langit seperti seekor naga yang muncul dari laut. Ia menyapu kekuatan guntur dan menyerang dengan ganas. Cuhan tidak mau kalah, dan cahaya umu iblis berkedip di matanya yang dalam. Wus. Dalam sekejap, Cuhan tiba-tiba berubah menjadi aura pedang humanoid putih dan bergegas keluar. Menabrak petir secara langsung. Suara keras mengguncang langit. Aura pedang humanoid yang diubah oleh Cuhan menjadi potongan horizontal dan memotong petir menjadi beberapa bagian. Namun, Lei Zixin tidak memberi kesempatan kepada Cuhan untuk menampilkannya. Sosoknya bergerak dan menyelesaikan serangkaian lompatan kilat. Setiap kali berkedip, itu akan meninggalkan bayangan buram di kehampaan. Aura pedang terbang dan menunjukkan ketajamannya. Hanya dalam sekejap mata, dengan Cuhan sebagai pusatnya, lebih dari selusin bayangan ilusi muncul secara mengejutkan di depannya, dan ritme ruang menyebabkan seseorang terpesona. Segera setelah itu, Lei Zixin langsung menyerang dari depan Cuhan. Aura dan postur transendennya seperti peri yang terbang dari surga. Pedang suci yang diselimuti petir dengan cepat menunjuk ke tengah alis Cuhan, dengan kekuatan pukulan yang fatal. Tidak berani ceroboh sedikitpun, Cuhan membuka tangan kirinya, kelima jarinya mengembun, dan dengan cepat mengumpulkan kekuatan tujuh bintang. Lingkaran pola energi perak yang berputar cepat langsung membentuk bola energi yang sangat padat. Merak bunuh. Bola energi spiral itu berputar dengan kecepatan tinggi dan menghantam sisi pedang suci yang diselimuti petir. Bang! Begitu dua kekuatan kekerasan itu bersentuhan, percikan api menghujani ke segala arah. Pedang suci di tangan Lei Zixin segera menyimpang dari lintasan serangannya, dan ujung pedang sedingin es melewati ujung hidung Cuhan. Ada sedikit rasa sakit yang menusuk. Rantai peda. Cuhan sekali lagi berteriak dengan suara rendah. Wosh! Tujuh rantai berkilauan terbang dari belakangnya. Setiap rantai sangat indah dan cemerlang, seperti logam ilahi yang mengumpulkan esensi bintang-bintang. Mereka dengan cepat berputar dan membentuk pagar aneh, langsung menghalangi jalan mundur Lei Zixin. Ibarat rantai besi yang melintasi sungai. Giliranku, gadis istana Thunder Sein. Teriak Cuhan. Wajah tampannya menunjukkan sedikit kekejaman, dan telapak tangan kirinya sekali lagi memancarkan aura agung yang melonjak. Pola biduk muncul di telapak tangannya, dan empat bintang adalah yang paling cemerlang. Ruang berfluktuasi secara ritmis. Cuhan menyerang dengan telapak tangannya, memicu gelombang bergulung yang menyerang lawannya. Merasakan gelombang energi menakjubkan yang ditransmisikan dari telapak tangan Cuhan, mata Lei Zixin tidak bisa menahan sedikitpun keheranan. Aura serangan lawan justru bisa menjadi ancaman baginya. Rantai bintang itu seperti tali, menghalangi jalan. Momentum Cuhan meningkat, dan dia melakukan serangan balik. Serangan kritis jiwa bintang empat. Namun, saat ini, situasi yang sama seperti sebelumnya terjadi. Lei Zixin menghilang di tempat sekali lagi, seolah-olah dia telah berteleportasi di udara. Bodoh! Suara mengejek yang dingin dan menghina datang dari sisi lain. Seratus meter jauhnya, Lei Zixin memandang Cuhan seperti kucing yang bermain dengan tikus. Namun segera setelah itu, energi yang terkumpul di telapak tangan kiri Cuhan dengan cepat kembali normal. Di saat yang sama, senyum mengejek muncul di sudut mulutnya. Menggunakan gerakan yang sama dua kali di depanku, Nona Lei terlalu meremehkanku. Apa? Lei Zixin terkejut. Dalam sepersekian detik, arus sedingin es menyerang dari segala arah seperti arus bawah laut dalam. Cahaya umu iblis tiba-tiba melonjak di sekitar tubuh Cuhan, dan matanya yang dalam dipenuhi aura iblis. Tempatmu kembali adalah lokasi bayangan pertama, jadi yang aku tunggu-tunggu adalah sekarang. Menunggu saat ini. Berdengung. Begitu dia selesai berbicara, api umu muncul dari segala arah di sekitar Lei Zixin. Ruang itu hangus hingga terdistorsi. Api iblis itu seperti tirai air besar, langsung menyelimuti Lei Zixin. Sial. Segera setelah itu, pedang langit biru mengeluarkan suara yang keras dan jelas. Momentum pedang Cuhan menutupi langit, dan ketika dia mengacungkan pedangnya, aura pembunuh memenuhi langit. Pedang langit biru berubah menjadi ribuan bayangan pedang yang menembus langit, membentuk sungai pedang yang kacau, menebastirai api-api iblis ungu besar dengan kecepatan penuh. Ledakan. Bang. Sungai pedang yang menakutkan berkumpul seperti hujan, dan bayangan pedang yang padat seperti sinar dewa yang mengalir melalui bima sakti, semuanya menyerang pada satu titik. Turbulensi yang hebat meletus dalam sekejap. Hujan pedang hijau dan api iblis ungu berpotongan dan merobek satu sama lain, membentuk badai energi yang dahsyat. Lingkaran gelombang udara yang kuat dan gelombang cahaya bermekaran dari dalam, dan lingkaran pedang yang menyegel sekeliling yang memicu kekuatan guntur dan kilat langsung meledak karena tidak dapat menahannya. Dentang. Kemudian, puluhan ribu sinar petir bermekaran seperti kembang api. Di antara gelombang udara dan pola cahaya yang kacau, Lei Zixin terbang keluar. Lapisan armor suci mewah yang berkedip-kedip dengan busur listrik yang terkondensasi di sekujur tubuhnya. Matanya sedingin es, penuh rasa dingin. Kekuatan batas garis keturunan yang menakjubkan meningkat secara sembarangan, seperti roh guntur dan kilat. Dia tidak terluka sama sekali. Alis cuhen berkerut, dan cengkramannya pada pedang langit biru sedikit mengencang. Serangan gabungan dari api iblis pembakaran soliter dan teknik terbang abadi pedang tunggal tidak dapat melukai Lei Zixin sama sekali. Wanita ini memang layak menjadi jenius terbaik di negara kemenangan timur. Namun, dibandingkan dengan keterkejutan cuhen, hati Lei Zixin juga sedikit berfluktuasi. Lawannya hanya berada di tingkat ketujuh dari alam mendalam bumi, tapi dia tidak hanya terus-menerus menyelesaikan serangannya, dia juga mampu melakukan serangan balik yang begitu tepat. Dia memang luar biasa. Namun, meski begitu, Lei Zixin masih tidak punya niat untuk memandang tinggi cuhen. Penglihatan cukup bagus, tapi sayangnya, tidak ada gunanya di depan, fisik petir suci, milikku. Suara mendesing. Suara mendesing. Pada saat yang sama, dua suara angin yang sangat dingin dan tergesa-gesa menyerang dengan tenang. Huff, kamu tidak bisa melarikan diri, bajingan kecil. Angin mencurigakan bertiup, dan gelombang gelap menutupi langit. 884. Angin mencurigakan melonjak, dan gelombang hitam menutupi langit. Pertempuran antara cuhen dan Lei Zixin menyebabkan langit dan bumi berubah warna, dan seluruh reruntuhan kuno mulai berguncang dan bergetar. Terlebih lagi, kedatangan Xiao Chuan dari lembah kejujuran dan Xiao Lin dari dinasti surga terpadu menyebabkan gelombang udara meningkat, dan momentumnya seperti gelombang yang mengamuk. Yuan sejati agung yang dipancarkan oleh keempatnya tanpa disadari menyebabkan gaya gravitasi yang aneh dan tak terlihat menjadi semakin kuat. Bajingan kecil, kamu tidak bisa melarikan diri. Mata Xiao Chuan berkedip dengan cahaya dingin saat dia mengulurkan telapak tangannya dari udara tipis. Ditemani oleh tekanan yang sangat dingin dan luar biasa, selaput air emas yang indah muncul dan menyegel cuhen di dalamnya. Dalam sekejap, cuhen seperti ember yang dibungkus damar, tidak ada cara untuk melarikan diri. Ini sudah berakhir. Lei Zixin mengangkat matanya yang dingin sedikit, tatapannya yang acuh-ta'acuh seolah sedang melihat orang mati. Siapapun dapat melihat bahwa pada saat ini, cuhen praktis telah menghabiskan seluruh esensi sejatinya. Sejak pertempuran dengan sentu yitian dimulai, cuhen selalu berada dalam kondisi kelelahan yang luar biasa. Terlebih lagi, belum lagi sekarang, bahkan jika cuhen dalam kondisi terbaiknya, masih akan sulit baginya untuk melarikan diri dari bawah hidungnya. Dari tiga orang ini. Tidak peduli betapa berbakatnya kamu, mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan selamanya menjadi teman debu ini. Wajah Xiao Lin menyeringai. Kemudian, dia mengeluarkan tombaknya, mengarahkannya ke depan, dan dengan paksa mendorongnya ke depan, melancarkan serangan yang tak terhentikan menuju lokasi cuhen. Lei Zixin juga menggerakkan pergelangan tangannya, dan dengan suara gemuruh, ribuan tanda petir meledak dari tubuhnya. Dia mengayunkan pedang sucinya ke atas, dan pilar petir melesat seperti pelangi. Serangan kuat itu memancarkan aura kehancuran yang kental. Xiao Chuan mencibir, dan bersama dengan jari-jarinya yang terkepal, ruang di dalam selaput emas air yang menyelimuti cuhen dengan cepat terdistorsi dan berkontraksi. Pergi ke neraka. Serangan tiga arah yang tampaknya tidak dapat dipecahkan ternyata berakibat fatal. Namun, tatapan cuhen penuh ejekan saat dia menatap lurus ke arah Lei Zixin. Itu adalah tatapan yang mengabaikan arogansi pihak lain, dan membawa sedikit ejekan. Hai. Pada saat berikutnya, tiga kekuatan menakutkan berkumpul di satu titik dan meledak. Terdengar suara yang berat dan memekakkan telinga, seolah-olah badai baru saja muncul di bawah kubah surga. Tanda guntur zenyuan yang melonjak dan perkasa melonjak ke langit, menyapu ke segala arah. Kesembilan langit bergetar dengan tidak nyaman, dan gelombang udara yang kuat menyapu bima sakti, meratakan sebagian besar pegunungan di bawahnya. Ruang tempat cuhen berada sepertinya diserang oleh tiga aliran deras. Sinar yuan sejati yang tak terhitung jumlahnya ditembakan, merobek-robek semua yang ada di jalurnya dan mengubahnya menjadi zona kematian terlarang. Banyak bangunan di reruntuhan kuno di bawahnya runtuh satu demi satu. Hanya altar misterius dan lima patung batu besar hantu ganas yang masih berdiri, kokoh seperti batu. Angin kencang melanda dunia. Namun, senyuman sinis di wajah becuan tiba-tiba membeku, digantikan oleh lapisan es yang suram. Apa? Xiaolin dari dinasti surga juga mengerutkan kening dan melihat sekeliling dengan tidak percaya. Sinar cahaya yang menyelaukan terjalin dalam pusaran angin topan di langit. Sosok yang jelas-jelas berada di penjara kematian, sebenarnya telah menghilang ke udara di depan mata mereka. Bagaimana ini mungkin? Kemana dia pergi? Xiaolin menatap becuan dengan ekspresi bingung. Bagaimana saya tahu? Becuan juga marah. Saat dia keluar, aura cuhen sudah benar-benar hilang. Pihak lain telah berhasil melarikan diri dari pandangan mereka bertiga. Ketika mereka kembali, bagaimana mereka menjelaskan hal ini kepada Sen Tuyitian? Mata dingin Lei Zixin melonjak dengan sedikit rasa dingin. Kemudian, dia sedikit menganggup dan dengan dingin melontarkan beberapa kata. Harta karun tipe teleportasi luar angkasa. Teleportasi luar angkasa. Xiaolin dan becuan tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang. Mereka juga tergerak. Misalnya, revolving myriad bis diagram dan sky immortal talismen semuanya merupakan harta karun berjenis teleportasi luar angkasa. Namun, harta karun ini sangat langka. Gunung Kun Liu belaka tidak mungkin mengeluarkan begitu banyak harta yang menyelamatkan nyawa para muridnya. Hal ini langsung membuat Xiaolin dan Xiaocuan curiga. Siapa sebenarnya orang ini? Gunung Kun Liu tidak bisa mengeluarkan begitu banyak harta pertahanan. Mata becuan dingin saat dia berkata dengan suara rendah. Lei Zixin membelai pedangnya dan berkata dengan nada bangga, dia hanya beruntung dan menemukan beberapa hal aneh di suatu tempat. Itu bukan masalah besar. Tampaknya di mata Lei Zixin, bukanlah masalah besar jika Chu Hen secara tidak sengaja melarikan diri. Meskipun penampilan Chu Hen hari ini memang menakjubkan, itu tidak cukup untuk membuat seseorang sombong seperti Lei Zixin memandangnya dari sudut pandang yang lebih tinggi. Baginya, itu hanya membiarkan pohon roh jimat abadi tetap berada di tangan Chu Hen selama beberapa hari lagi. Benar saja, dia adalah seorang wanita dengan cita-cita yang lebih tinggi dari surga. Xiaolin menghela nafas dalam hati. Tidak aneh jika Istana Thunder Zain meremehkan orang lain. Namun, kebangkitan Gunung Kun Liu merupakan ancaman tersembunyi bagi dinasti surga bersatu, yang berada di peringkat terbawah dari sepuluh kekuatan puncak. Menurutku bocah busuk itu hanya punya satu kesempatan untuk menggunakan teleportasi luar angkasa. Kalau tidak, dia tidak akan menunggu sampai kita memaksanya terpojok sebelum melarikan diri. Mungkin dia belum pergi jauh. Jika kita berpencar dan mengejar, kita pasti punya kesempatan untuk melenyapkannya. Setelah itu, kita akan segera. Xiaolin berkata dengan suara muram. Bei Chuan dari lembah kejujuran langsung menyetujuinya. Benar, dia pasti tidak mungkin pergi jauh. Namun, Lei Zixin hanya tersenyum tipis dan tidak mengatakan apapun. Dia terbang sendiri. Sikap arogan pihak lain membuat Xiao Chuan dan Xiaolin tidak senang, terutama yang pertama. Tidak peduli apapun yang terjadi, dia tetaplah seorang tetua di lembah kejujuran, seorang ahli terkemuka di alam mendalam langit. Sungguh memalukan baginya untuk diabaikan oleh generasi muda seperti itu. Namun, karena keagungan istana suci guntur, Bei Chuan hanya bisa meniup janggutnya dan menatap tanpa daya. Wanita yang dingin dan sombong. Tatapan Xiaolin menyapu punggung Lei Zixin dengan sedikit kejahatan. Wanita seperti dia memiliki standar yang tinggi. Mungkin akan sulit menemukan pria di negara bagian timur kemenangan yang bisa menaklukkannya. Setelah merenung sejenak, Xiaolin segera melihat ke arah Bei Chuan. Elder Bei, kenapa kamu dan aku tidak mencari-cari dan melihat apakah kita dapat menemukan bocah bajingan itu? Ayo pergi! Tak lama kemudian, mereka bertiga meninggalkan area tersebut. Dalam sekejap mata, reruntuhan kuno kembali damai. Di antara bangunan aneh yang runtuh, hanya altar yang ditutupi dengan rune misterius dan gulungan rahasia yang berdiri tegak di tanah. Di belakang altar, lima patung batu roh jahat yang besar dan megah bagaikan dewa yang menjaga reruntuhan. Pada saat ini, tanda merah tua di altar menggeliat seperti darah kering, dan mata lonceng perunggu dari patung batu terbesar di tengahnya tampak bersinar dengan cahaya berdarah samar. Dengeng dengungan. Ritme gravitasi aneh antara langit dan bumi seperti medan magnet yang berangsur-angsur menjadi stabil, namun dengan sangat cepat, semuanya kembali normal dan menghilang tanpa jejak. 885 Bang, bang, bang. Kelambanan tabrakan menyebabkan Cuhan menjadi seperti karung pasir yang tersapu angin puting beliung. Tabrakan yang terus-menerus menyebabkan penglihatannya redup, dan dia melihat bintang. Apa yang telah terjadi? Di mana saya? Ledakan. Bang. Percikan terbang dan hujan ringan turun. Cuhan hanya merasa tubuhnya benar-benar di luar kendalinya. Gaya gravitasi yang sangat kuat menyeretnya tanpa tujuan. Cuhan seperti lalat tanpa kepala, secara acak menabrak batu satu demi satu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh tanpa henti. Bang. Bersamaan dengan suara teredam terakhir, Cuhan akhirnya berhenti bergerak dan dengan kuat menghantam tanah. Seluruh badannya pegal, kepalanya pusing, bahkan tidak bisa memanjat. Setidaknya aku tidak mati. Cuhan, yang terbaring di tanah, merasa lega. Dia memejamkan mata, dan hampir tidak ada otot atau tulang di tubuhnya yang tidak sakit. Retakan. Lalu, suara jernih datang dari telapak tangan kanan Cuhan. Retakan ketiga diam-diam muncul di Leontine Giok indah di tangannya. Saat retakan ketiga muncul, Leontine Giok yang awalnya berisi cahaya lembut juga menjadi redup. Retak, seperti pecahan kaca, seluruh Leontine Giok berubah menjadi potongan-potongan kecil. Apakah dia berhasil dan mundur? Cuhan perlahan membuka matanya dan berusaha mengangkat tangannya ke depannya. Melihat Leontine Giok yang pecah menjadi puluhan bagian, dia sedikit banyak menghela nafas. Leontine Giok ini adalah harta karun yang diberikan kepadanya oleh wanita misterius yang membawa pergi Luo Mengxiang pada hari pertama ketika dia tiba di Gunung Kunliu. Itu membantunya lolos dari kematian sebanyak tiga kali. Pertama kali adalah saat dia bertemu Tuobasa di luar kota Kongyu dan dikejar oleh penjaga klan Lightsein. Selain itu, pada hari pertama memasuki alam surga kehancuran kuno, dia telah menggunakan kesempatan kedua untuk memikat binatang jahat maut yang dipanggil oleh sekte pemurnian darah ke kolam tempat gurita hantu disembunyikan, menyebabkan kedua binatang itu bertarung. Satu sama lain. Tadi adalah yang ketiga kalinya. Dia berterima kasih kepada Leontine Giok ini untuk tiga momen kritis dalam hidup dan mati. Demikian pula, itu juga berarti dia telah menggunakan tiga kesempatan untuk menyelamatkan nyawanya. Hah! Chu Hen menghela nafas panjang. Kelelahan melanda dirinya. Saat dia hendak menenangkan diri dan beristirahat, suara serius burung pipit api surgawi sayap suci terdengar di telinganya. Sepertinya situasi kita saat ini tidak terlalu optimis. Oh! Mendengar ini, rasa kantuk Chu Hen langsung hilang. Dia tiba-tiba duduk dan bertanya dengan bingung, apa yang tidak optimis? Lihatlah di mana kamu pertama kali. Kata burung api surgawi sayap suci. Di mana ini? Mungkinkah dia diteleportasi keluar dari domen surga sunyi kuno? Melihat sekeliling, alis Chu Hen dengan cepat berkerut. Apa yang muncul di hadapannya adalah dunia yang sunyi dan redup. Langit di atas berkabut, dan banyak bebatuan dengan berbagai ukuran melayang di sana. Itu tak terbatas seperti alam semesta yang luas, alam semesta kacau yang belum terbagi. Ini. Chu Hen tercengang. Ia melihat banyak batu yang melayang di udara telah hancur berkeping-keping, dan banyak batu berserakan di tanah. Jelas sekali bahwa dia secara acak menabrak batu-batu yang mengambang itu. Langit di atas seperti alam semesta yang kacau, dan tanahnya juga tandus. Chu Hen berdiri dengan linglung dan mengamati sekelilingnya. Itu seperti dunia yang berbeda dari tempatnya sekarang. Di mana kita? Chu Hen tidak bisa tidak bertanya. Setelah hening sejenak, burung api surgawi sayap suci bertanya, apakah Anda merasakan sesuatu yang aneh saat menggunakan liontin giyok untuk berpindah ruang? Aneh. Mata Chu Hen menyipit saat dia berpikir keras. Dia ingat dua kali sebelumnya dia menggunakan liontin giyok, dampaknya tidak sekuat kali ini. Kali ini, rasanya seperti kekuatan tak kasat mata menariknya dengan paksa. Tunggu, Chu Hen mengangkat matanya dan mengepalkan tangannya. Saya tidak terlalu yakin. Saat saya menggunakan transfer spasial tadi, saya seperti melihat aliran cahaya merah. Itu tidak muncul dua kali sebelumnya. Jawaban Chu Hen menyebabkan burung api surgawi sayap suci terdiam untuk waktu yang lama. Apa yang sedang terjadi? Jelaskan dengan jelas. Chu Hen sedikit cemas. Rasakan seberapa besar kekuatanmu yang telah ditekan. Kata burung api surgawi sayap suci dengan suara yang dalam. Dengan sedikit keraguan, Chu Hen segera mengerahkan kekuatan batin sejati di tubuhnya dan melepaskannya. Gelombang udara menyebar dan mengangkat kerikil dan debu di tanah. Kurang dari 80 persen. Chu Hen menggelengkan kepalanya dan menjawab. Dibandingkan dengan tempat lain, dia hanya bisa menggunakan kurang dari 80 persen kekuatannya di sini. Aneh, terkejut, dan bahkan lebih mencurigakan. Kamu masih bisa menggunakan 80 persen kekuatanmu, burung api surgawi sayap suci bergumam pada dirinya sendiri seolah sedang berpikir. Ceritakan lebih jelas, di mana kita gagap sepertinya bukan gaya Anda. Aku belum yakin. Ayo pergi ke tempat lain dulu. Baiklah, hanya saja, jangan bilang kalau kita sudah meninggalkan alam surga kehancuran kuno. Dari nada serius burung api surgawi sayap suci, Chu Hen sepertinya merasakan sesuatu. Namun, dia tidak menanyakannya. Sebaliknya, dia mengidentifikasi arah dan menemukan jalan yang relatif lebar di depannya. Gulma dan tanaman berwarna abu-abu tumbuh di kedua sisi jalan. Warnanya abu-abu dan mengeluarkan aura aneh yang tak terlukiskan. Menjaga kewaspadaannya, Chu Hen meminum ramuan untuk memulihkan energi yang telah dia konsumsi tanpa hambatan saat dia berjalan di sepanjang jalan utama. Asap abu-abu masih tertinggal di kejauhan. Suasana sangat sunyi di mana-mana. Dia hanya bisa mendengar langkah kakinya sendiri. Tiba-tiba, sebuah kerangka muncul puluhan meter di depannya. Chu Hen mengerutkan kening saat dia menjadi lebih waspada. Ketika dia berjalan mendekat, dia melihat kerangka itu telah hancur berkeping-keping. Namun, samar-samar dia tahu bahwa itu adalah kerangka manusia. Kerangka manusia muncul di sini. Pikiran Chu Hen diam-diam menjadi sedikit lebih berat. Saat dia berjalan ke depan, dia melihat beberapa kerangka yang tidak lengkap. Segera setelah itu, sebuah kotak besar yang memancarkan aura kuno muncul di depan mereka. Ubin batu di tanah penuh lubang dan lubang. Beberapa pilar kuno berdiri di kedua sisi alun-alun. Alun-alun itu tertutup debu dan kotoran karena berlalunya waktu. Beberapa nyala api berpendar biru tua menari-nari seperti hantu. Dasar alun-alun dipenuhi kerangka kering. Kerangka ini telah lama berubah menjadi hitam, dan pakaian di tubuh mereka hampir seluruhnya terkorosi. Jelas sekali bahwa kerangka ini kuno. Ta, ta, ta. Ketika dia sampai di tangga batu alun-alun, suaranya terdengar jelas di telinganya. Chu Hen mencoba yang terbaik untuk merasakan aura di sekelilingnya, mencoba menemukan makhluk hidup lainnya. Namun, sepertinya hanya dia satu-satunya yang ada di sini. Segera, Chu Hen tiba di tengah alun-alun. Di depan mereka ada platform yang lebih megah. Di tengah peron berdiri deretan pilar batu raksasa yang tingginya lebih dari 100 meter. Dari kejauhan deretan pilar batu itu tampak seperti gerbang besi yang digunakan untuk mengurung binatang buas. Dan, di balik deretan pilar batu. Bas. Hua. Dalam sepersekian detik, murid-murid Chu Hen menyusut dengan keras. Jantungnya serasa dihantam palu yang berat. Shock menutupi seluruh wajahnya dan rasa dingin merambat di tulang punggungnya. Detak jantung yang tak terlukiskan menyebabkan kakinya terasa seperti dipenuhi timah, tidak mampu bergerak. Delapan ratus delapan puluh enam. Ini? Ini. Angin dingin tiba-tiba naik dan hawa dingin sedingin es mengikuti punggungnya. Pupil mata Chu Hen menyusut dengan keras dan bulu-bulu di sekujur tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri. Apa yang dilihat Chu Hen adalah sepasang rongga mata yang seperti lubang hitam pekat. Pemilik sepasang rongga mata ini adalah kerangka yang sangat besar. Tulang belakang kerangka itu sangat panjang, dan ruas-ruasnya berbeda, seperti punggung gunung. Tengkorak putih besar itu ganas dan menakutkan, dan rahangnya yang lebar dipenuhi gigi tajam. Meskipun itu hanya kerangka, entah kenapa, ketika Chu Hen berdiri di depannya, dia merasa seperti sedang menghadapi monster tiada taraf yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Meskipun pedang tua itu patah, pedang itu masih memiliki ujungnya. Tubuh Vindot masih memiliki kekuatannya. Deretan pilar batu yang mengjulang tinggi berdiri berdampingan, seperti gerbang besi besar. Di balik gerbang besi ada kerangka besar yang memancarkan pencegahan yang tidak bisa dipadamkan. Di bawah langit gelap, platform dao kuno di Alun-Alun telah mengalami perubahan kehidupan, dan pendarnya meningkat. Pada saat ini, Chu Hen tampak sangat kecil, seolah-olah dia secara tidak sengaja memasuki tanah terlarang penyegelan iblis yang telah disegel selama puluhan ribu tahun. Tempat apa ini? Tidak peduli seberapa keras Chu Hen berusaha menekan emosinya, dia tetap tidak bisa menenangkan kegelisahannya. Dia melihat kerangka yang tersebar di sekitar Alun-Alun, dan pikirannya tidak bisa tidak membayangkan keputus asaan dan perjuangan orang-orang itu di saat-saat terakhir. Sepertinya itu tidak mungkin salah, suara berat burung pipit api surgawi bersayap suci terdengar, kita saat ini berada dalam teknik penyegelan lima orang suci. Gemuruh. Dalam sekejap, Chu Hen merasa seperti disambar petir, dan hatinya kacau. Meskipun dia sudah merasakannya sejak lama, dia tidak bisa menahan perasaan takut ketika dia mendengarnya mengkonfirmasi hal itu. Lalu ada apa? Tulang naga. Tulang naga. Mendesis. Dua kata sederhana ini sangat menusuk telinga, dan Chu Hen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Naga adalah binatang dewa kuno dan tak tertandingi yang hanya ada dalam legenda. Orang-orang hanya mendengarnya, tetapi belum pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Orang dahulu mengatakan bahwa naga adalah naungan ilahi, tetapi mereka juga bisa menjadi jahat. Mereka dapat memanggil angin dan memanggil hujan, menjungkir balikan sungai dan memenuhi lautan. Mereka berada di atas miliaran binatang iblis, dan memiliki kekuatan ilahi yang mengejutkan. Semua orang di dunia kagum pada naga sejati. Tapi sekarang, kerangka naga yang bonafit berada tepat di depan Chu Hen. Dia merasa seperti sedang bermimpi. Berdiri di bawah tulang naga, Chu Hen merasa seperti sedang ditatap oleh binatang raksasa yang menakutkan. Tekanan yang tak terlihat membuatnya semakin merasa terbebani. Pihak lain telah mati setidaknya selama beberapa ribu tahun, namun masih memiliki sisa kekuatan yang begitu kuat. Sulit membayangkan betapa menakutkannya keberadaan naga raksasa ini ketika masih hidup. Selain keterkejutannya, ada juga kesungguhan dan kebingungan yang tak ada habisnya. 5. Segel suci Negeri Naga terkubur Makhluk maha kuasa macam apa yang bisa menyegel dan mengubur naga ganas yang tak tertandingi ini di sini? Demikian pula, apa yang harus dia lakukan selanjutnya? Mengapa kita di sini? Chu Hen menjadi tenang dan bertanya dengan suara yang dalam. Kamu bilang saat kamu menggunakan Leontine Giok untuk berteleportasi, ada lampu merah. Ya, disitulah letak masalahnya. Kami secara paksa diseret oleh teknik penyegelan 5 orang suci. Apa? Sudut mata Chu Hen menyipit. Dia semakin bingung. Mengapa? Jelas ada 4 orang sekarang, dan Bei Chuan, Lei Zixin, dan Xiao Lin semuanya berada di alam yang lebih tinggi darinya. Mengapa semuanya baik-baik saja? Mungkinkah karena dia menggunakan Leontine Giok untuk berteleportasi? Burung pipit api surgawi bersayap suci tidak secara langsung menjawab pertanyaan Chu Hen. Sebaliknya, itu dijelaskan secara rincin. Teknik penyegelan 5 orang suci ini sudah sangat tua. Banyak rune telah rusak, menyebabkan jalur kekuatan segel berubah. Oleh karena itu, terdapat medan magnet yang sangat kacau di sini. Teknik penyegelan 5 orang suci sangat kuat. Kekuatan segelnya tidak stabil, dan cukup untuk menyebar ke seluruh area. Begitu seseorang datang ke sini dan melepaskan energi asal sejati mereka, kekuatan di tubuh mereka akan membentuk resonansi aneh dengan medan magnet yang kacau di sini. Ini juga mengapa Chu Hen sebelumnya menemukan bahwa kekuatan ritme ruang tak kasat mata di reruntuhan kuno ini terkait dengan pengoperasian energi asal sejatinya. Semakin banyak energi asal sejati yang dilepaskan, semakin kuat ritme ruangnya. Alasan utamanya adalah adanya teknik penyegelan 5 orang suci. Ketika kekuatan dunia luar mencapai batas tertentu, secara tidak sengaja akan memicu aktivasi yang kuat dari teknik penyegelan 5 orang suci. Tidak mengherankan jika Anda akan muncul di sini. Tentu saja, ada situasi lain. Yaitu, Leontine Diok teleportasi secara acak memilih untuk mengirimmu ke sini. Setelah mendengarkan penjelasan burung pipit api surgawi bersayap suci, dua kata segera muncul di benak Chu Hen. Tipuan. Itu pasti sebuah penipuan. Terlepas dari situasinya, Chu Hen memiliki keinginan untuk mengutuk dengan keras. Wilayah surga sunyi kuno benar-benar tempat yang tidak terduga. Selain emas yang berserakan di mana-mana, ada juga jebakan yang bisa dimasuki orang secara acak. Tatapan Chu Hen menyapu sekeliling alun-alun kuno lagi. Tengkorak yang tergeletak di tanah kemungkinan besar adalah orang-orang yang tidak sengaja memasuki tempat ini. Apakah dia akan menjadi salah satu dari mereka? Pengalaman panjang hidup dan mati Chu Hen memungkinkan dia mendapatkan kembali ketenangannya dengan sangat cepat. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Karena burung pipit api surgawi bersayap suci mempunyai pemahaman yang begitu besar tentang teknik penyegelan lima orang suci, dia yakin ini bukanlah akhir dari segalanya. Pada saat ini, burung pipit api surgawi bersayap suci tahu bahwa dia tidak bisa membiarkan Chu Hen menangani ini sendirian. Dia segera menjawab, seperti yang saya katakan sebelumnya, teknik penyegelan lima orang suci telah ada selama bertahun-tahun. Saya yakin tidak ada banyak energi yang tersisa untuk mendukung operasinya. Pasti ada titik lemahnya. Jika kita dapat menemukan titik itu dan menghancurkannya itu, kita akan bisa melarikan diri. Memang ada jalan. Mata Chu Hen berbinar, kamu bisa menemukan tempat itu. Saya tidak punya waktu untuk disiasiakan di sini. Dia masih belum mengetahui situasi di Gunung Kunliu dan Sekte S Misterius. Jika dia tidak bertemu dengan mereka tepat waktu dan mereka datang mencarinya, siapa yang tahu masalah apa yang akan terjadi? Chu Hen hanya ingin meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Ayo naik dan melihat, jawab burung pipit api surgawi bersayap suci. Oh. Chu Hen mengangkat kepalanya dan melihat kehampaan yang kacau di mana batu-batu yang tak terhitung jumlahnya dengan berbagai ukuran digantung. Itu tidak terbatas dan misterius, seperti banyak binatang buas yang tertidur lelap. Setelah menghela nafas dalam-dalam, sosok Chu Hen segera bergerak. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan membubung kebebatuan besar yang tersuspensi. Area tertutup independen ini jauh lebih luas dari yang dibayangkan Chu Hen. Batuan tersebut melayang di udara seperti meteorit di alam semesta. Chu Hen mengembara tanpa tujuan dan mencari dengan sembarangan. Dia seperti perahu kecil di antara ribuan pulau, tidak tahu harus mulai dari mana. Suara mendesing. Suara mendesing. Chu Hen melintas bola balis seperti angin. Namun, dia tidak dapat menemukan sesuatu yang berbeda bahkan setelah melewati puluhan ribu batu yang tersuspensi. Dalam sekejap mata, empat jam telah berlalu. Chu Hen masih tidak menemukan apapun. Saat dia hendak kembali ke tanah untuk beristirahat sejenak, suara terkejut burung gereja api surgawi bersayap suci terdengar. Kiri atas, sekitar 200 meter. Menemukannya. Hati Chu Hen dipenuhi dengan suka cita. Dia segera menggambar bayangan dan melesat ke kiri, hanya untuk melihat batu gantung yang relatif besar mengambang di sana. Lebarnya sekitar 50 hingga 60 meter, dan tampak seperti pulau kecil. Berbeda dengan batuan lainnya, batuan ini tidak hanya berukuran lebih besar, namun permukaannya juga sangat datar. Suara mendesing. Lapisan riak cahaya menyebar, dan Chu Hen dengan tidak sabar mendarat di atas batu besar itu. Hal pertama yang terlihat adalah pintu melengkung melingkar yang berdiri di tengah-tengah batu besar. Pintu melengkung itu tidak memiliki panel pintu, juga tidak memiliki bagian depan atau belakang. Ia hanya berdiri di sana sendirian, terlihat sangat sumbang. Yang tak kalah misteriusnya adalah ada lapisan cahaya merah yang mengambang di tengah pintu melengkung itu. Cahayanya seperti kerudung, seperti tirai yang jatuh, menghalangi bagian depan dan belakang pintu yang melengkung itu. Namun, ada beberapa kerangka tergeletak di tanah 3 sampai 4 meter dari pintu melengkung. 887. Puluhan ribu batu menggantung di udara seperti meteorit di langit berbintang yang luas. Itu juga seperti kepulauan laut luas yang tak terbatas. Cuhan berdiri di atas batu datar yang lebarnya sekitar 40 hingga 50 meter. Dia menatap dengan sungguh-sungguh ke pintu melengkung melingkar yang didirikan di tengah-tengah batu besar. Pintu melengkung itu tidak memiliki bagian depan atau belakang, hanya sebuah kusen. Lapisan layar lampu merah yang kokoh melayang di dalam bingkai. Itu misterius dan tak terduga, seperti gerbang waktu yang bisa melintasi ruang angkasa. Saat dia menatap layar cahaya, Cuhan tidak bisa menahan perasaan seolah-olah dia dipisahkan dari dunia luar oleh dinding. Ini adalah jalan keluarnya. Namun, selain pintu melengkung, ada juga beberapa kerangka tergeletak di depan Cuhan. Setelah disegel begitu lama, kerangka ini menjadi busuk seperti kayu busuk. Di samping salah satu kerangka itu ada dua potong pedang patah. Lapisan debu tebal menutupi ketajaman pedang, dan pada saat yang sama, menghancurkan harapan mereka untuk melarikan diri. Sebelumnya, seseorang telah menemukan tempat ini. Tidak mungkin untuk menentukan level orang-orang ini ketika mereka masih hidup. Namun, jelas sekali semuanya gagal. Sedikit rasa berat muncul di antara alis Cuhan saat dia perlahan berjalan menuju pintu yang melengkung. Dari jarak dekat, dia bisa melihat lapisan layar lampu merah itu mengeras seperti lapisan kristal es yang tebal. Dari waktu ke waktu, prasasti jimat kuno yang indah akan muncul di permukaannya. Cuhan dengan lembut menyentuh permukaan layar cahaya dengan ujung jarinya. Detik berikutnya, lampu merah pekat meledak, dan kekuatan yang kuat langsung memantulkan kembali jari Cuhan. Kepadatan energi yang sangat kuat. Kata Cuhan sambil mengerutkan kening. Meski sudah ada selama ribuan tahun, itu masih merupakan seni penyegel lima orang suci. Bahkan titik terlemahnya pun tidak mudah untuk dipatahkan, kata burung pipit api surgawi bersayap suci dengan suara yang dalam. Kata burung pipit api surgawi bersayap suci dengan suara yang dalam. Cuhan mengepalkan tangannya saat tekat muncul di matanya. Siapa yang peduli dengan seni penyegel lima orang suci? Aku akan kabur dari sini apapun yang terjadi. Berdengung. Dalam sekejap, istana valet asal sejati miliknya terbuka, dan energi asal sejati melonjak seperti gelombang pasang. Telapak tangan Cuhan mengembun, dan aliran kekuatan tujuh bintang yang tak ada habisnya dengan cepat berkumpul. Gelombang udara berputar, dan ruang angkasa bergetar. Bola energi yang sangat padat dengan cepat terbentuk. Merak bunuh. Berdengung. Cuhan tampaknya mengendalikan bintang-bintang saat ia menyapu kekuatan agung yang mampu menghancurkan gunung dan sungai. Telapak tangannya menghadap ke depan dan langsung menghantam pintu yang melengkung. Hai. Suara keras dan berat melonjak dan meledak di depan Cuhan. Seiring dengan lingkaran gelombang udara kuat yang keluar dengan cepat, bola energi di tengah telapak tangannya seperti bola salju yang menghantam pelat baja. Itu sangat rapuh, dan langsung hancur berkeping-keping. Apa? Mata Cuhan terbuka lebar, dan wajahnya dipenuhi keheranan. Dia menarik lengannya, hanya untuk melihat bahwa penghalang lampu merah tidak rusak sedikitpun. Itu hanya sedikit bergetar, dan tidak ada perubahan lainnya. Bahkan tidak ada sedikitpun jejak yang tersisa. Ini. Segera setelah itu, aura dalam tubuh Cuhan melonjak sekali lagi. Sepasang matanya yang hitam pekat segera berubah menjadi ungu setan. Pada saat yang sama, aura hitam iblis yang pekat meledak. Kekuatan mata iblis dan kekuatan kekacauan dilepaskan secara diam-diam. Dengeng dengungan. Dua pilar cahaya yang kuat, satu hitam dan satu ungu, terjalin dan menjulang ke langit, seperti dua ular piton yang melingkar. Kemudian, Cuhan meninju lagi, dan tinju berat yang melonjak dengan dua sinar cahaya menghantam penghalang lampu merah dengan kuat. Ledakan. Turbulensi yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya menyapu kehampaan. Puluhan ribu kekuatan petir berkumpul pada satu titik dan meledak. Kekuatan mengerikan tercurah ke segala arah. Batu besar di bawah kaki Cuhan segera terbelah. Lingkaran dan lingkaran riak menyebar di layar cahaya. Penghalang cahaya bergetar hebat, tetapi dalam waktu kurang dari lima detik, ia kembali tenang. Sebuah pukulan. Sebuah pukulan telak. Pukulan habis-habisan Cuhan hanya membuat pintu melengkung itu bergetar beberapa kali, dan ini adalah titik terlemah dari segel lima orang suci. Dalam sekejap, api yang tak bisa dijelaskan muncul di dalam hatinya. Keinginan untuk menang yang timbul juga membuat Cuhan enggan mengakui kekalahan seperti ini. Aku tidak percaya aku tidak bisa mendobrak pintumu yang rusak ini hari ini. Hua! Aura alam mendalam bumi tingkat ketujuh meletus tanpa syarat. Cuhan terbang mundur seratus meter, dan sepasang mata umu iblis menembakkan api iblis sedingin es. Api iblis, penguburan. Teknik abadi terbang satu pedang. Serangan kritis empat kali lipat jiwa bintang. Itu menghancurkan bumi, dan langit berguncang. Kekuatan ganas naga azure api ungu bagaikan pilar pedang agung yang dipenuhi dengan pancaran cahaya ilahi. Tujuh jiwa bintang dan empat mutiara jiwa bintang dikumpulkan bersama untuk serangan yang kuat. Berkali-kali, kekuatan penghancur yang dahsyat dan menakutkan terus-menerus menghantam pintu yang melengkung itu. Bang! Ledakan! Akibat dari kekuatan besar menyapu langit, dan bebatuan yang mengambang di kehampaan tersapu dan hancur berkeping-keping. Selain semua jenis keterampilan bela diri yang kuat, bahkan energi reiki pun digunakan. Teknik asal sejati dan rune digabungkan dengan formasi agung dao ilahi, serta serangan kombinasi roh dan bela diri. Gelombang udara yang kacau menutupi langit dan bumi. Di bawah serangan badai yang begitu dahsyat, batu besar itu telah seluruhnya berubah menjadi bubuk. Namun, pintu melengkung berwarna merah masih melayang di tempatnya seperti batu, misterius dan mempesona, seperti mata jahat binatang buas di galaksi tak berujung. Prasasti kuno itu bersinar seolah mengejek Cuh Hen. Pemborosan yang tidak disengaja menyebabkan asal sejati dalam tubuh Cuh Hen segera habis. Dia mendarat di batu gantung lain di area belakang dan berlutut dengan satu kaki. Dia memegang pedang langit biru di satu tangan, dan ujung pedangnya disandarkan ke tanah. Wajahnya pucat, dan dia terus-menerus terengah-engah. Tidak ada jalan lain. Kamu masih berencana bersembunyi di dalam dan menonton pertunjukan. Suara Cuh Hen membawa sedikit ketidakpuasan. Dari awal hingga akhir, burung api surgawi sayap suci tidak berniat membantu. Pihak lain menyaksikan tanpa daya karena tidak melakukan apapun, dan sangat marah. Maaf. Setelah hening sejenak, burung api surgawi sayap suci dengan ringan melontarkan dua kata. Cuh Hen sedikit mengernyit. Menurut kepribadian pihak lain, ia tidak akan pernah mengucapkan dua kata ini. Meskipun mereka berada dalam hubungan kooperatif, burung api surgawi sayap suci selalu berada di atas angin. Bagaimanapun, Cuh Hen tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, setelah sekian lama menghabiskan waktu bersama, mereka pasti saling memahami, meski belum bisa dikatakan hubungan baik. Tiba-tiba, Cuh Hen teringat sesuatu yang ditanyakan oleh burung api surgawi sayap suci sebelumnya. Berapa banyak kekuatanmu yang ditekan? Jawaban Cuh Hen adalah dia hanya bisa mencapai sekitar 80% dari kekuatan biasanya di sini. Kelihatannya seperti pertanyaan biasa, tapi setelah dipikir-pikir, sepertinya ada makna lain. Berapa banyak kekuatanmu yang ditekan? Cuh Hen balik bertanya. Kamu menjadi lebih pintar. Terima kasih atas pujiannya, kata Cuh Hen dengan tidak senang. Sekitar 80%. Jawab burung api surgawi sayap suci. Bukankah itu sama denganku? Kemudian, ia tertawa tak berdaya. Saya ditekan hingga 80%. Apa? Ditekan hingga 80%? Bukankah ini berarti pihak lain hanya bisa menggunakan 20% kekuatannya di sini? Cuh Hen bingung. Mengapa ada perbedaan yang sangat besar? Itu karena teknik penyegelan lima orang suci ini tidak disiapkan untuk kalian manusia. Five Saint Cell tidak ditujukan pada manusia. Dengan kaget, Cuh Hen tanpa sadar mengalihkan pandangannya ke arah alun-alun kuno di bawah. Itu adalah tempat yang megah dan megah. Di tengah kehidupan kuno dan perubahan-perubahan, kerangka naga besar masih memancarkan aura mengintimidasi yang belum surut. Altar pengorbanan lima orang suci, tanah naga yang terkubur. Ini adalah segel kuat yang dibuat khusus untuk membunuh naga itu. Ada pun burung api surgawi sayap suci, itu juga merupakan binatang iblis, tetapi tekanan yang harus ditahannya jauh melebihi batas yang dimilikinya pada Cuh Hen. Jadi begitu. Setelah menyadari, Cuh Hen menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, sepertinya akulah yang harus meminta maaf. Kalimat sederhana ini membuat pihak lain terdiam lagi. Jawaban Cuh Hen jelas di luar dugaan burung api surgawi sayap suci. Terima kasih. Sudut mulut Cuh Hen melengkung menjadi senyuman lega ketika dia mendengar ucapan, terima kasih, yang tiba-tiba. Dia tahu betul apa maksud pihak lain. Bagaimanapun, kepercayaan adalah sesuatu yang sebagian besar bergantung pada situasi spesifik. Apa yang harus dia lakukan selanjutnya? Cuh Hen berpikir keras. Burung api surgawi sayap suci tidak dapat membantu. Situasinya jauh lebih serius dari yang ia bayangkan. Aku khawatir kita tidak akan bisa membuka segel ini dalam waktu singkat. Burung api surgawi sayap suci mengetahui segel lima malaikat dengan sangat baik. Mungkin mereka hanya bisa menunggu sampai kekuatan segel itu perlahan melemah sebelum mereka berdua bekerja sama untuk memecahkannya. Namun, tidak ada yang bisa menjamin berapa lama mereka harus menunggu. Namun, setelah itu, tekad muncul di mata Cuh Hen. 888 Aku khawatir aku tidak akan bisa membuka segel ini dalam waktu singkat. Mungkin bukan itu masalahnya. Jawaban tiba-tiba Cuh Hen mengejutkan burung pipit api surgawi bersayap suci. Kemudian, Cuh Hen membalik tangannya, dan cahaya putih yang indah menyala. Sebuah kotak kayu kecil segera muncul di tangannya. Aku masih punya ini. Kotak kayu terbuka, dan pil seukuran lengkeng dengan pola emas mempesona muncul. Pil ini berwarna perunggu, dan tampak seperti mutiara emas. Energi yang sangat tidak jelas dan gelisah melonjak di dalamnya. Ini adalah, burung pipit api surgawi bersayap suci terkejut. Pil kuali rusak. Cuh Hen sedikit menganggup dan berkata dengan percaya diri. Pil kuali rusak. Ini adalah hadiah yang diberikan kepada Cuh Hen oleh Master Istana Surgawi Terbang, Chi Hanyu, sebelum domen surga kehancuran kuno mengumumkan bahwa itu akan segera dibuka. Cuh Hen tidak hanya menerimanya, tetapi Dan Zen, Kin, Ki, Su, dan Hua, yang telah menyelesaikan misi bersamanya, juga menerima pil kuali rusak. Biaya produksi pil ini sangat tinggi, dan bahan yang dibutuhkan sangat mahal. Di seluruh gunung Kunliu, jumlahnya kurang dari seratus. Adapun pil of broken cauldron, tidak ada keraguan tentang nilainya. Itu bisa langsung melepaskan 10 kali lipat kekuatan biasanya, dan tidak akan ada efek samping apapun setelah efek obatnya hilang. Melepaskan kekuatan 10 kali lipat dari biasanya jelas merupakan penyelamat dalam situasi seperti ini. Mungkin pil of bursting cauldron milik orang lain telah digunakan pada saat-saat genting, tetapi Cuh Hen telah meninggalkannya untuk yang terakhir. Sama seperti tiga peluang teleportasi jadi pendan, kecuali dia tidak punya pilihan lain, dia tidak akan dengan mudah menggunakan benda penyelamat nyawa seperti itu. Faktanya, ambil contoh pertempuran sengit di Great Dow Cliff. Jika monyet kecil itu tidak menyelamatkan situasi dengan cara yang tidak terduga, Cuh Hen akan memakan pil kuali rusak. Untungnya, saat ini, kesempatan ini masih ada di tangan Cuh Hen. Aku hampir lupa, sebelumnya, Gunung Kun Liu juga menghadiahimu pil seperti ini. Kata burung pipit api surgawi sayap suci sambil tersenyum. Harus dikatakan bahwa Cuh Hen benar-benar berusaha sekuat tenaga. Sejak dia tiba di alam surga sunyi kuno, dia telah menghadapi begitu banyak situasi yang mengancam nyawa. Dari pertempuran berdarah di Aula Pemurnian Darah, hingga perubahan mengejutkan di platform penglihatan abadi, pertempuran di kota bintang tujuh, dan akhirnya tebing dao besar. Cuh Hen sebenarnya menyimpan pil ini sampai sekarang. Itu sungguh tidak mudah. Namun, kalimat berikutnya dari burung pipit api surgawi bersayap suci seperti seember air dingin yang membasahi Cuh Hen dari ujung kepala sampai ujung kaki. Saya rasa pil kelahiran kembali kuali rusak ini tidak cukup untuk membantu kita melarikan diri. Apa katamu? Cuh Hen mau tidak mau mengencangkan cengkramannya pada kotak kecil itu. Dia segera mengerutkan kening. Tidak ada banyak harapan, burung pipit api surgawi bersayap suci menjawab perlahan, dibandingkan dengan banyak rekanmu, kamu memang sebuah anomali. Namun, sejujurnya, meskipun pil kelahiran kembali kuali rusak dapat meningkatkan kekuatanmu sepuluh kali lipat dalam sekejap dalam waktu singkat, kamu hanya akan berada di level yang sama dengan orang-orang dari Istana Sein Guntur, Sekte Seribu Dunia, dan Istana Sembilan Kecemerlangan. Dengan basis budidaya mereka, kemungkinan mereka menerobos pintu ini tidaklah besar. Tinggi. Jika orang lain mendengar ini, kemungkinan besar mereka akan melihat Cuh Hen dari sudut pandang yang berbeda. Hanya dengan pil kelahiran kembali kuali rusak, dia mampu setara dengan Lei Zixin, Kiao Xiaowan, dan Han Yikuan. Ini jelas merupakan pujian yang luar biasa. Namun, setelah Cuh Hen mendengar ini, dia terdiam. Secara alami, dia tahu burung pipit api surgawi bersayap suci tidak akan dengan sengaja menyerangnya saat ini. Bagaimanapun, mereka berada di perahu yang sama dari awal hingga akhir. Jika Cuh Hen tidak bisa melarikan diri, burung pipit api surgawi bersayap suci harus menemani kerangka naga. Yang terpenting, pil kelahiran kembali kuali rusak memiliki waktu terbatas. Selain itu, hanya ada satu peluang. Dengan kata lain, setelah menggunakan pil kelahiran kembali kuali rusak, jika dia tidak dapat membuka segelnya, maka hampir mustahil baginya untuk melarikan diri. Keyakinannya kembali mengalami kemunduran. Pada saat ini, Cuh Hen hanya merasakan pil emas di tangannya sangat berat. Itu seperti taruhan, taruhan dengan peluang menang yang kecil. Pertama-tama dia bisa meningkatkan budidayanya, lalu menggunakan pil kelahiran kembali kuali rusak. Sinar cahaya bersinar di depan mata Cuh Hen. Jika dikatakan bahwa kekuatan 10 kali lipat dari alam mendalam bumi tingkat ke-7 tidak mampu memecahkan lapisan segel ini, lalu bagaimana jika kekuatan itu 10 kali lipat dari kekuatan alam mendalam bumi tingkat ke-8? Jawabannya sudah jelas. Dari alam mendalam bumi tingkat pertama hingga alam mendalam bumi tingkat ke-9, pil kelahiran kembali kuali rusak dapat meningkatkan kekuatan seseorang sebanyak 10 kali lipat. Itulah satu-satunya cara. Segera, Cuh Hen mengeluarkan semua barang di ring penyimpanan. Suara mendesing. Cahaya menyilaukan melintas, dan tanah di depan Cuh Hen tiba-tiba dipenuhi dengan benda-benda yang mempesona. Gulungan keterampilan bela diri, senjata suci, dan jutaan kristal primordial bermutu tinggi. Saya tidak menyangka akan membawa begitu banyak barang. Melihat gunung kecil kristal primordial, Cuh Hen tertawa tanpa sadar. Kemudian, dengan lambayan lengan bajunya, dia langsung menggulung semuanya dan melesat menuju alun-alun kuno di bawah. Bang! Membawa semua barang, Cuh Hen kembali ke platform tempat naga raksasa itu disegel. Seperti batu batak kristal, kristal primordial tersebar di tanah, dan cahaya indah menambah sedikit kemegahan mewah pada alun-alun yang suram. Bas-bas! Tanpa ragu sedikit pun, Cuh Hen langsung melepaskan energi reiki yang kuat. Ribuan prasasti jimat spirit butterfly-like mengalir di ujung jarinya. Kemudian, dengan membalikan telapak tangannya, prasasti jimat yang tak terhitung jumlahnya mekar seperti kembang api, dan segera tersebar dan bersembunyi di udara sekitarnya. Bumi mengeluarkan semburan gerakan berirama. Dalam sekejap mata, arai pengumpulan roh rumit yang berdiameter 100 meter muncul di bawah kaki Cuh Hen. Cuh Hen berdiri di jantung susunan, dan menggunakan jutaan kristal primordial bermutu tinggi di depannya untuk menekan inti utama susunan. Bas-bas! Dalam sekejap, arai pengumpulan roh segera diaktifkan, dan itu seperti roda dewa bumi yang berputar dengan cepat. Cuh Hen dengan lembut menutup matanya dan membuka istana valet asal sejatinya, memungkinkan energi spiritual yang deras mengalir ke meridian utama tubuhnya. Cahaya warna-warni, mempesona seperti bintang. Di alun-alun kuno, di belakang Cuh Hen ada kerangka naga raksasa yang disegel di deretan pagar batu. Pemandangan ini aneh dan misterius. Suara mendesing. Prasasti spiritual emas yang tak ada habisnya, seperti mata air roh, seperti tanaman merambat ilahi, menembus ke dalam tubuh Cuh Hen, dan sejumlah besar kristal primordial bermutu tinggi dengan cepat terkuras energinya. Kristal berharga di tanah, satu demi satu, kehilangan kilau murninya dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Cahaya neon transparan dengan cepat menjadi gelap dan berubah menjadi potongan-potongan kotoran berwarna gelap. Kecepatan Cuh Hen melahap energi spiritual sangat cepat. Istana valet asal sejati didantiannya bagaikan jurang tak terisi, dan semua energi spiritual terserap ke dalamnya. Aura yang dipancarkannya juga menjadi semakin kuat dan bertenaga. Debu menumpuk, dan gelombang udara beterbangan di langit. Seluruh ruangan sedikit bergetar. 889 Langitnya tinggi dan awannya tipis. Jembatan rantai besi dan altar misterius. Jadi itu benar-benar menghilang. Di tebing pegunungan, mata Lei Zixin diliputi oleh sedikit embun beku yang dingin. Dia menatap dengan dingin kejurang besar yang membentang di utara dan selatan. Sungguh megah, megah, dan mengejutkan. Lima patung iblis dan batu iblis besar seperti dewa yang menjaga tempat ini. Kekuatan mereka masih ada, menyebabkan jantung orang berdebar-debar. Sebagai seorang jenius luar biasa dari Istana Saint Guntur, Lei Zixin secara alami dapat merasakan ketidaknormalan negeri naga terkubur ini. Sebelumnya, Xiaolin dan Xiaocuan dari Lembah Kejujuran mengira Lei Zixin sudah pergi, tapi ternyata tidak. Dia telah menunggu dalam kegelapan. Namun, tiga hari telah berlalu, dan keadaan masih damai. Adegan yang diharapkan Lei Zixin tidak muncul. Sepertinya tidak perlu lagi membuang-buang waktu di sini. Untuk seseorang yang sombong seperti dia, menunggu di sini selama tiga hari sudah menjadi batasnya. Menurutnya, masih ada hal yang lebih penting yang perlu dilakukan. Jika aku bertemu denganmu lagi, aku tidak akan seberuntung itu. Lei Zixin dengan dingin menatap altar kuno di depannya. Kemudian, ruangan itu bergetar dan gelombang udara naik. Dia langsung menghilang. Sepertinya wanita itu sudah menyerah. Di sisi lain aliran gunung, Xiao Lin dari dinasti surga menyipitkan matanya dan menghela nafas dalam-dalam. Elder Bei, kita tidak perlu terus tinggal di sini. Bajingan kecil sialan itu, ekspresi Xiao Chuan Muram. Ekspresi Bei Chuan Muram. Chu Hen masih berhasil lolos bahkan dalam situasi ini. Dia sangat tidak senang. Dia masih tidak tahu apakah Sentu Yi Tian telah memulihkan pemilik garis keturunan fisik Suci Tai Chi. Jika tidak, lembah Wu Wang pasti akan menderita kerugian besar kali ini. Apa, Pena Tua Bei, apakah Anda khawatir Tuan Muda Sentu Anda akan menyalahkan Anda? Xiao Lin juga orang yang pintar. Dia segera memahami pikiran Bei Chuan. Xiao Chuan dengan dingin mendengus dan tidak menjawab. Haha, Xiao Lin tertawa acuh tak acuh. Dengan sedikit nada main-main, dia berkata, sejujurnya, Sentu Yi Tian memang punya otak, tapi dia sedikit terlalu percaya diri. Tempat seperti apa domain surga sunyi kuno itu? Selain Istana Sein Guntur, Sekte Seribu Dunia, dan Istana Jiuhua, siapa lagi yang berani berbuat sesuka mereka di sini? Sejujurnya, Sentu Yi Tian terlalu egois. Jika dia membawa Pena Tua Bei bersamanya sejak awal, maka tidak akan ada banyak masalah. Huff, apa gunanya mengatakan semua ini sekarang? Terlihat perkataan Xiao Lin menyentuh lubuk hati Xiao Chuan. Sentu Yi Tian lah yang mengacaukan kekacauan itu, tapi sekarang Xiao Chuan harus membereskannya. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Namun, Sentu Yi Tian tetaplah Tuan Muda. Xiao Chuan juga menderita dalam diam. Dia berani marah, tapi dia tidak berani berkata apa-apa. Alis Xiao Lin terangkat ringan, namun dia tersenyum dan berkata, Elder Bei, sebenarnya, saya punya rencana yang memungkinkan Anda menebus kejahatan Anda dengan perbuatan baik. Oh. Tahukah kamu mengapa wanita itu, Lei Zixin, terburu-buru pergi. Mata Xiao Lin penuh arti. Sudut mata Xiao Chuan miring. Beritahu aku tentang itu. Haha, Lei Zixin mungkin sedang terburu-buru untuk bergegas ke wilayah langit hitam Kesetra. Wilayah langit Kesetra hitam. Itu dikenal sebagai area terlarang paling berbahaya di wilayah surga sunyi kuno. Di sana, seluruh area diselimuti oleh kesengsaraan petir hukuman surgawi yang sangat menakutkan. Sulit bagi orang biasa untuk masuk. Wilayah langit hitam Kesetra, mata Xiao Chuan sedikit menyipit. Apa itu? Haha, tentu saja itu untuk benda suci tertinggi yang hanya bisa dipelihara setelah puluhan ribu tahun, jantung petir ilahi Kesetra hitam. Hati petir ilahi Kesetra hitam. Begitu kata-kata ini keluar dari mulutnya, bahkan Xiao Chuan, yang berada di alam langit yang mendalam, tidak bisa menahan gemetar. Matanya berkilat karena hasrat membara. Namun dalam waktu singkat, dia menyembunyikan keinginan itu di dalam hatinya. Sekarang situasi di wilayah surga sunyi kuno sedang kacau, bagaimana kekuatan lembah kepolosan bisa mendapatkan petir ilahi hati Kesetra hitam. Xiao Lin tersenyum dan berkata, Menurut apa yang saya tahu, Lei Minghao berangkat ke wilayah langit hitam Kesetra beberapa hari yang lalu. Dapat dikatakan bahwa istana suci guntur bertekad untuk mendapatkan hati petir ilahi Kesetra hitam. Huff, apa gunanya memberitahuku semua ini? Jangan bilang kamu masih ingin bersaing dengan Thunder Sein Palace. Jangan lupa, Sekte Seribu Dunia dan Istana Jiuhua belum berbicara. Xiao Chuan melambaikan lengan bajunya dan tertawa dingin. Hehe, Xiao Lin tertawa sinis. Seperti kata pepatah, kekayaan dan kehormatan datang dari bahaya. Karena kamu, tetua Xiao Chuan, telah datang, mungkinkah kamu dengan tak berdaya menyerahkan hati petir ilahi pembunuh yang mendalam kepada orang lain? Apa yang kamu inginkan? Xiao Chuan bertanya. Sederhana sekali, dinasti kehendak surgaku dan lembah kepolosanmu akan bekerja sama. Jika kita bisa mendapatkan benda suci itu, kedua belah pihak akan membaginya. Jika kita gagal, tidak ada pihak yang akan kehilangan apapun. Harus dikatakan bahwa Xiao Lin, yang berasal dari keluarga Kekaisaran, sangat ambisius. Namun, Xiao Chuan ragu-ragu. Kita harus tahu bahwa jika gagal, sulit membayangkan konsekuensinya. Elder Xiao, apakah kamu mengalami kesulitan? Xiao Lin bertanya. Sambil menghela nafas ringan, Xiao Chuan menggelengkan kepalanya dan berkata, Sejujurnya, jika aku setuju begitu saja dan ada yang tidak beres, aku bahkan tidak akan tahu bagaimana aku mati jika guru lembah menyalahkanku. Hehe, Elder Xiao terlalu khawatir. Berikan saran saja kepada Sentu Yitian. Mengenai setuju atau tidak, serahkan padaku. Jika kita gagal, tanggung jawab dengan sendirinya akan berada di kepala Sentu Yitian. Apa hubungannya denganmu? Jika kami berhasil, saya pasti akan merekomendasikan penatua Xiao atas kontribusi besar Anda. Bagaimana dengan ini? Setelah mendengarkan penjelasan Xiao Lin, Xiao Chuan langsung merasa bahwa itu sangat masuk akal. Dia bergumam pada dirinya sendiri, kehilangan batas garis keturunan tubuh suci, jika kita bisa mendapatkan hati petir ilahi kesetra hitam, itu tidak akan rugi. Baiklah, kita akan kembali dan membicarakan hal ini dengan Tuan Muda. Haha, penatua Xiao bijaksana. Ayo pergi. Langit gelap, dan nyala api berpendar menari-nari di udara. Alun-alun kuno itu seperti situs suci yang telah dilupakan orang. Bebatuan melayang di langit, dan di langit luas yang belum terbagi, sebuah pintu bundar melengkum diam-diam melayang di sana. Lampu merah misterius bersinar, seperti pintu yang menuju ke ruang dan waktu lain. Di alun-alun, deretan pilar batu yang menopang langit bagaikan sangkar besi. Kerangka naga raksasa yang telah terperangkap selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya melihat ke bawah dari rongga matanya yang kosong, seolah-olah sedang menatap pemuda di tengah formasi pengumpulan roh agung. Dengeng dengungan. Formasi pengumpulan roh agung terus beroperasi dengan kecepatan tetap. Pola cahaya yang indah terjalin, seolah-olah itu adalah roda dewa. Namun, setelah menghela nafas ringan, Chu Hen terbangun dari kultivasinya. Yang terlihat di matanya adalah tanah yang dipenuhi pecahan kristal. Mereka memiliki kilau gelap, dan energi yang terkandung dalam lebih dari satu juta batu kristal bermutu tinggi telah sepenuhnya dimakan oleh Chu Hen dalam tiga hari. Namun hasil yang diharapkan tidak muncul. Budidaya Chu Hen masih berada di puncak alam mendalam bumi tingkat ketujuh, dan dia tidak dapat melangkah ke tingkat kedelapan. Keadaan pikiranmu sudah kacau, bahkan jika kamu menyerap dua kali jumlah batu kristal bermutu tinggi, hasilnya akan tetap sama. Suara burung api surgawi bersayap suci sedikit halus, dan ditransmisikan ke telinga Chu Hen, sedikit menenangkan hatinya yang agak mania. Di jalur seni bela diri, hal yang paling tabu adalah menggigit lebih dari yang bisa dikunyah. Semakin Anda tidak sabar, dan semakin Anda ingin menerobos, Anda akan semakin terjebak dalam kemacetan. Khawatir dengan situasi di luar menyebabkan Chu Hen kehilangan ketenangannya. Energi jutaan batu kristal bermutu tinggi semuanya tersimpan di tubuhnya, dan dia tidak dapat melangkah ke tingkat yang lebih tinggi. Tidak ada jalan lain, aku akan tidur siang dulu. Chu Hen juga tahu di mana masalahnya. Karena tidak ada gunanya merasa cemas, dia hanya bisa menunggu dengan patuh untuk saat ini. Setelah mengatakan itu, Chu Hen menggeliat, dan dengan nyaman berbaring ditumpukan batu kristal yang berantakan. Eh, apa ini? Tepat pada saat ini, ujung jari Chu Hen secara tidak sengaja menyentuh sehelai bahan keras yang dingin. Dia melihat ada tepi hitam ditumpukan batu kristal. Chu Hen dengan santai mengeluarkannya, dan apa yang muncul di depannya sebenarnya adalah sebuah kotak logam. Ini, kotak logam itu berukuran sekitar 20 hingga 30 cm, dan berbentuk persegi. Permukaan kotak ditutupi dengan banyak pola emas gelap yang indah dan rumit, dan sentuhan dinginnya tidak berbeda dengan es di musim dingin. Ini, ini yang diberikan senior Tuoba kepadaku. Wow! Chu Hen tanpa sadar duduk, dan matanya menunjukkan keseriusan. Saat itu, setelah memusnahkan istana tujuh jiwa di kota Yu dengan darah, Chu Hen bertemu manusia iblis Tuoba Sa dan beberapa penjaga klan suci cahaya di luar kota. Sebelum Tuoba Sa dibawa pergi, dia menyerahkan kotak logam ini kepada Chu Hen dan dengan serius memerintahkannya untuk menemukan cara untuk menghancurkan benda di dalamnya. Karena mendesaknya masalah ini, Tuoba Sa belum dapat menyampaikan informasi lainnya. Setelah itu, Chu Hen terjebak dalam pengejaran. Pada saat itulah dia menggunakan Leontin Diok teleportasi pertamanya untuk menyelamatkan hidupnya. Terhadap Tuoba Sa, Chu Hen sangat berterima kasih. Meskipun dia disebut manusia iblis oleh dunia, dia sebenarnya adalah orang baik yang langka. Menurut instruksi Tuoba Sa, Chu Hen ingin mencari kesempatan untuk menghancurkan benda di dalam kotak logam. Namun, setelah kembali ke negara seratus kerajaan, terlalu banyak hal yang terjadi, dan dia tidak punya waktu untuk menghadapinya. Setelah itu, ketika wilayah surga sunyi kuno dibuka, dia harus bepergian kemana-mana. Perlahan-lahan, masalah ini hampir terlupakan. Saya minta maaf, senior Tuoba, saya hampir lupa tentang instruksi Anda. Chu Hen tanpa daya menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Di saat yang sama, dia menghela nafas. Saat itu, dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat Tuoba Sa dibawa pergi. Sekarang, dia terjebak di tempat pemakaman naga ini, dan dia masih belum bisa menyelesaikan instruksi pihak lain. Itu sedikit tidak bisa dibenarkan. Bagus. Wilayah surga sunyi kuno dibuka setiap seribu tahun sekali, dan tempat pemakaman naga ini adalah tempat di mana tak seorang pun bisa kembali. Lalu, aku akan mengubur kotak logam ini di bawah tulang naga. Bahkan setelah sepuluh ribu tahun, tidak ada yang bisa menggalinya. Kemudian, Chu Hen memegang kotak logam itu dengan kedua tangannya dan bersiap berjalan menuju tulang naga raksasa di belakangnya. 890. Kotak logam misterius yang dia temukan secara tidak sengaja menyebabkan Chu Hen berpikir keras. Sebelum domain surga kehancuran kuno dibuka, dia telah bertemu Tuobasa di negara bagian timur yang menang. Tuobasa telah memintanya menemukan cara untuk menghancurkan barang di dalam kotak. Jika dia tidak menemukannya secara tidak sengaja hari ini, dia tidak tahu kapan dia akan melupakannya. Bagus. Domain surga sunyi kuno dibuka setiap seribu tahun sekali, dan tempat pemakaman naga adalah tempat di mana tak seorang pun dapat kembali. Kalau begitu, aku akan mengubur benda ini di bawah kerangka naga. Bahkan setelah sepuluh ribu tahun, tidak ada yang bisa menemukannya. Kurang lebih inilah yang diminta oleh senior Tuoba untuk saya lakukan. Setelah membuat keputusan, Chu Hen memegang kotak logam itu dengan kedua tangannya dan berjalan menuju kerangka naga. Tetapi pada saat itu, sebuah cahaya tiba-tiba muncul di benak Chu Hen. Dia tiba-tiba berhenti dan tatapannya, yang dipenuhi dengan banyak makna mendalam, berhenti pada kotak logam berwarna hitam di tangannya. Matanya berkilat tajam, seolah ingin melihat ke dalam kotak dan melihat apa yang ada di dalamnya. Dalam waktu singkat, pikiran Chu Hen berubah dengan cepat. Tuoba sah hanya menyuruhku untuk menghancurkan benda di dalamnya, tapi dia tidak mengatakan bahwa aku tidak bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Seharusnya tidak masalah jika aku membukanya dan melihatnya. Semua orang penasaran. Terutama di lingkungan di mana tidak ada orang di sekitarnya, kotak logam di tangan Chu Hen dipenuhi dengan misteri yang tidak diketahui. Jika itu orang lain, mereka pasti penasaran. Setelah menghela nafas panjang, mata Chu Hen bersinar dengan antisipasi. Dia kemudian meletakkan kotak logam di samping kakinya dan melepaskan aliran Yuan sejati dari telapak tangannya ke dalam kotak logam. Berdengung. Segera setelah bersentuhan dengan kekuatan eksternal, kotak logam itu segera memancarkan gelombang energi yang tidak jelas. Kemudian, sinar cahaya biru sedingin es mekar seperti jaring laba-laba biru yang menutupi kotak itu. Pada saat yang sama, hawa dingin yang menusuk tulang melonjak dari ujung jari Chu Hen. Perasaan ini seperti jatuh ke dalam gua es. Aura gelap yang sangat jahat mengalir ke kedalaman jiwa Chu Hen. Perasaan ini lagi. Chu Hen berhenti sejenak, alisnya berkerut dengan hati-hati. Dia ingat situasi yang sama terakhir kali. Itu memberinya perasaan bahwa ada makhluk jahat yang sangat ganas yang tersembunyi di dalam kotak besi. Apakah Anda ingin melanjutkan? Setelah ragu-ragu sejenak, mata Chu Hen bersinar dengan tekat. Dia tidak memilih untuk berhenti seperti terakhir kali. Sebaliknya, ia meningkatkan output Yuan sejatinya. Dalam sekejap, truyuan yang melonjak sepenuhnya menyelimuti kotak logam itu. Berdengung. Dampak gaya luar menyebabkan pola seperti jaring biru es pada kotak besi menjadi semakin terang. Seolah-olah rantai besi di kotak itu sangat kuat. Dapat dilihat bahwa ketika Tuo Basa memasang segel ini, dia menggunakan seluruh kekuatannya. Jika sebelumnya, dengan budidaya Chu Hen, dia tidak akan bisa membuka segelnya. Tapi sekarang, kekuatan Chu Hen mungkin telah melampaui kekuatan Tuo Basa. Kaca. Setelah sekitar 10 detik, disertai dengan suara retakan lembut, pola kristal biru sedingin es di permukaannya pecah seperti es kecil. Pecahan kristal kecil yang padat meledak seperti debu beterbangan di udara. Pada saat ini, hati Chu Hen ada di tenggorokannya. Dia mengepalkan tinjunya, yang meraih kotak besi, dan tanpa sadar mundur. Sejujurnya, dia sedikit khawatir makhluk jahat yang kejam akan melompat keluar dari kotak. Tapi karena dia sudah sampai sejauh ini, keingintahuannya juga meroket. Saat ujung jarinya menyentuh tutup kotak yang dingin, Chu Hen merasa seolah-olah dia telah membuka pintu ke ruang lain. Saat tutup kotak perlahan terbuka, kelopak mata Chu Hen terangkat. Di dalam pupil matanya yang sedikit gemetar, wajah manusia yang jahat dan aneh terpantul. Hua. Rasa dingin yang sangat dingin mengalir di punggung dan tubuhnya. Dia melihat ada sebuah token dengan dua sisi melengkung yang duduk diam di dalam kotak. Desain token ini sangat aneh. Pola di atasnya sempit dan jahat, dan tampak seperti wajah manusia. Atau, lebih tepatnya, itu tampak seperti topeng kejahatan. Semakin banyak orang melihatnya, semakin asing jadinya, dan jantungnya semakin berdebar-debar. Ini? Ini, mungkinkah? Ki, Tian, Ling. Suara burung gereja api surgawi bersayap suci belum pernah sedalam ini sebelumnya. Jika teknik penyegelan lima orang suci yang dilihatnya di luar membuat burung pipit api surgawi bersayap suci berhati-hati, maka tanda topeng aneh ini secara langsung membuat kedalaman jiwanya bergetar. Ki, Tian, Ling. Tiga kata ini segera meninggalkan bekas yang mendalam di benak Chou Hen. Intuisinya memberitahunya bahwa benda ini memiliki asal-usul yang bagus. Saya benar-benar tidak menyangka Ki, Tian, Ling yang terkenal muncul di benua timur. Burung pipit api surgawi bersayap suci belum pulih dari keterkejutannya. Di sisi lain, Chou Hen, yang tidak tahu benda apa itu, menjadi lebih berpikiran jernih. Apa sebenarnya benda ini? Setelah berhenti selama beberapa detik, burung api surgawi sayap suci menghela nafas lega. Token Kitian adalah harta karun pamungkas dari era yang sama dengan Batu Dewa Dao Besar. Namun, token Kitian bias terhadap sisi jahat. Dari era yang sama dengan Batu Dao Ilahi. Kalimat ini saja sudah cukup untuk menunjukkan betapa luar biasanya barang ini. Fakta bahwa itu bias terhadap kejahatan bukan di luar dugaan Chou Hen. Lagipula, meski dengan lapisan segel di bagian luar kotak, dia masih bisa merasakan aura jahat yang sangat besar yang terkandung di dalamnya. Kalau begitu, bagaimana barang ini bisa menjadi barang bagus atau membawa keberuntungan? Dari mana asal barang ini? Chou Hen sangat penasaran. Itu adalah ruang yang disebut penjara darah terlarang dewa. Sumber bencana besar, penguasa segala kejahatan, dikumpulkan di dalam penjara darah. Pembantaian menguasai segalanya di sana, dan kehancuran adalah jalan utama para raja. Itu adalah tempat di mana semua orang berada di dalam penjara darah. Makhluk hidup meratap dan meratap, dan ini adalah tempat yang seperti neraka. Kitian Ling datang dari sana. Penjara darah terlarang Tuhan. Sumber malapetaka besar dan penguasa segala kejahatan. Pembantaian, kehancuran, dan ratapan semua makhluk hidup. Itu tempat yang mengerikan. Beberapa kata ini tak henti-hentinya menyerang pikiran Chou Hen. Dunia Shuro yang berlumuran darah dan berserakan mayat terus muncul di benaknya. Dunia ini jauh lebih misterius dan luas dari yang ia bayangkan. Mungkin hanya ketika dia mencapai puncak burung pipit api surgawi bersayap suci barulah dia memiliki kualifikasi untuk mengintip dunia ini. Apa gunanya barang ini? Chou Hen terus bertanya. Apa yang kamu coba katakan? Tidak ada, aku hanya penasaran. Setelah beberapa saat ragu-ragu, burung pipit api surgawi bersayap suci menjawab, mereka yang memperoleh Kitian Ling dapat mengintip kekuatan para dewa dan iblis. Dengan mempersembahkan darah mereka sebagai korban, mereka dapat memperoleh kekuatan dewa jahat. Kekuatan dewa jahat, Chou Hen sedikit terkejut. Adakah yang bisa melakukannya? Itu benar, tapi kekuatan dewa jahat lahir dari pembantaian dan kehancuran. Semakin banyak kamu membunuh, semakin kuat kekuatan dewa jahat yang kamu peroleh, dan semakin cepat budidayamu akan tumbuh. Namun,